Sekarang ganjar ditarik oleh apa? Mega. Ini gede gak? Kalau aku mau ngomong-ngomong Jokowi, siapa calon WAPRES, dia sebut ada dua, Erick Thohir sama Sanjaga. Jokowi itu lima kali menang. Solo dua kali. Dua kali, gubernur, presiden. Orang yang menang punya reputasi, pasti didengar oleh orang yang kalah. Yang kalah itu siapa? Mega. Ya kadang-kadang terus terang ada nakalku juga. Bro, lawan aja tuh Mega. Ketemu lagi di Lanturan. Lanturnya pasti, mudah-mudahan, releva. Kali. Itu siapa? Makanya lanturan. Bang Panda. Sehat, Bang? Iya, sehat, Bang. Gampai. Hari ini, Lanturan tamunya luar biasa. Sestimewa. Jadi wartawan senior, ya kan? Senior? Kita bahkan belum dibuat sudah di wartawan. Jadi wartawan senior yang mau cawe-cawe ke Lanturan. Iya. Termasuk cawe-cawe soal pilpres. Bagaimana ini wartawan menghadapi, yang selalu mengagetkan dari yang namanya seorang Jokowi ini? Bang Panda. Bang Panda wartawan senior. Terus kader juga di PDE Perjuangan. Tulen lah, udah lah. Tahu semuanya. Politisi senior. Nah, terus yang paling tahu soal A sampai Z-nya Pak Jokowi ini, Bang Panda rupanya. Oh, enggak juga. Jadi kita ingin tahu dulu, kenapa seorang Jokowi sampai mau terbuka, mengatakan, saya cawe-cawe. Akan cawe-cawe. Akan cawe-cawe. Bahkan terbuka itu. Silahkan ditulis. Kira-kira gitu. Nah, Bang Panda melihatnya apa nih, Bang? Dia mau kasih pesan ke siapa ini, Bang? Enggak. Artinya dia jujur apa adanya, dan cawe-cawe itu dilihat dari hal yang positif. Hal yang positif. Bersama itu kebetulan saya punya teman akrab di Solo, tinggal di Solo. Dia cerita ke saya. Dia cerita ke saya. Bang, kita kalau mau ada hajatan, kita tanya itu siapa yang cawe-cawe. Atau datang bilang, aku cawe-cawe. Apa? Dari aku ke teringnya ya. Tenda dari aku. Aku nanti bantu loudspeaker-nya. Itu cawe-cawe gitu. Jadi, dia melihat itu bagaimana memberikan satu bantuan, dan mensukseskan. Ya, sama dengan cawe-cawe Joko ini, biar sukses hajatan 2024. Pemilunya. Nah, itu aja. Apa yang salah di situ? Gitu loh. Tapi kalau sudah datang dengan prejudice, satu datang dengan kecurigaan, satu dengan cara pola berpikir sebelum-sebelumnya, bahwa ini ya bisa salah pemahaman, salah pengertian gitu loh. Tapi kan ada kesan begini, Bang Panda. Jokowi menyampaikan itu setelah ada semacam kritik ya, dari kubu seberang lah, apa koalisi perubahan, yang minta Jokowi jangan cawe-cawe itu loh. Dan Jokowi menjawabnya setelah terbuka bahwa dia akan cawe-cawe itu loh. Jadi kayak dibeli kontan. Ya, jual dibeli cawe-cawe langsung dibeli. Gue mau cawe-cawe mau apa loh. Kira-kira gitu loh. Dan karena dia merasa cawe-cawe itu bukan satu hal yang salah. Dan itu datang dengan dia positive thinking, dengan niat yang baik, ya kan nggak ada beban dia. Nggak ada beban gitu loh. Jadi, Kalau ada yang lihat cawe-cawenya intervensi sebagai presiden, atau ikut mengatur, nggak maulah kira-kira ada calon ini. Nah, jadi ini saya mau kasih tahu, banyak orang, banyak pengamat, banyak tokoh-tokoh politik tidak mengetahui apa realita yang terjadi. Yang tidak ada pada masa SBY, pada zaman Megawati, pada zaman sebelumnya. Apa itu? Ketua-ketua partai menyerahkan dirinya kepada presiden. Contoh, Prabowo menceritakan ke saya, saya tanya dia, Mas, maju nggak? Jadi, calon presiden, begini Bang, aku tergantung Pak Jokowi. Kalau presiden mengatakan maju, saya maju. Kalau dia katakan tidak, tidak. Saya tanya Pak Jokowi, Pak Jokowi, aku ketemu Prabowo. Dia bilang begini, benar? Betul. Bahkan datang Jokowi, bukan dia saja. Air Raga juga nanya saya. Puan Maharani juga nanya saya. Ya kan? Si, ini juga nanya saya, si Eric Toher. Ya kan? Sanjaga Uno. Jadi, ini tidak dialami oleh presiden sebelumnya. Gitu loh. Ini banyak orang tidak mengetahui itu. Dan ini terjadi. Artinya, sebenarnya ketua omong-omong parpol dan politisi-politisi itulah yang datang ke Jokowi, minta dicawai-cawai. Minta dicawai-cawai. Bukan Jokowi sendiri yang berusaha tipu. Jadi, zaman Megawati, presiden di akhir jabatannya, rapat kabinet, dia tanya, Hamzah Has, Pak Hamzah nanti maju. Saya tergantung muktamar, Bu. Muktamar P3. Yusril, Pak Yusril, maju. Tergantung rakan-rakanan, Bu. PBB. Yang bohong sih ini, SBYE. Oh, iya. Saya bohong, enggak, kata dia. Iya, kata dia maju. Artinya, itu yang terjadi pada waktu itu. Tidak ada terjadi kayak modal Jokowi ini. Ketua omong parpol ya. Tidak ada hamzah sepatutnya tergantung. Ibu, kalau ibu izinkan saya, saya maju. Enggak ada. Semua tergantung Jokowi. Iya. Bahkan menawarkan diri. Iya, mereka yang, masa mau disalahin Jokowi? Iya, enggak fair dong. Apa yang menurut Bang Pandani sebagai apa, jurnalis senior, politisi senior, yang mau buat Jokowi begitu apa ya, berpengaruh lah. Powerful gitu. Powerful. Bagi itu, arti ini. Wah, enggak. ibu lah powerful. Wah, iya. Bang, sampai abang bilang kan, ketua parpol menyerahkan lehernya. Itu kan, berarti kan, ibaratnya, itu matinya bang. Iya, bisa aja. Artinya dalam pemahaman itu, karena beliau ini bersih. Oke. Beliau ini, jadi gini ya, kenapa enggak ketawa-ketawa Jokowi bersiul-siul dengar satu koalisi menamakan dirinya perubahan. Iya. Dia udah kerjakan tiap bulan, tiap tahun perubahan kok. Iya. harga bensin 50 ribu di Papua, dia rombak jadi ini. Iya, harga sama. Apa, free port, ini berubah jadi mayoritas. Iya kan jalan terlalu, banyak perubahan-perubahan gitu loh. Maka dia, wah seneng, terlambat juga ini. Wah, di sepertarankan ini. Dia tiap bulan, tiap tahun, berubahan. Berubahan. Jadi, koalisi perubahan ini sangat menolong kelompok Jokowi. Oh gitu. betul-betul, betul-betul, lihat tuh mereka. Begitu loh. Kan pas ada koalisi perubahan itu kan kampanye kan Jokowi. Karena Jokowi sudah melakukan perubahan. Sudah melakukan. Dikampanye kan oleh koalisi perubahan. Banyaknya, apakah untung? Malah terus-terus kipas-kipas Jokowi terus-terus perubahan. Perubahan. Yang dulu bendungan garis sekarang ada. Tahu apa ini dalam dulu setiapkan tidak dibagi ke rakyat, sekarang dikasih sertifikat tanah ke rakyat. Itu kan ada perubahan. Bang Panda, sekarang ini yang jadi bahan perbincangan banyak kalangan ini kan. Ini Jokowi Dodo kader PDI Perjuangan diusung dari PDI Perjuangan. Tapi kok sekarang lebih seperti, lebih dekat. Bahkan bukan seperti dipertonton kan. Lebih dekat dengan Prabowo dan Gerindra. Iya dia bikin kasih senang aja lah hati Prabowo. Gimana, gimana, Bang? Kasih senang. Kasih senang. Tapi kasih senang sampai anaknya ini pasang baliho. Ini apa menyenang itu kan amal jariah. Tapi kalau soal loyalitas saya yakin lah. Jokowi itu 100% loyal. Dan dia tidak ada punya bakat untuk berkhianat gitu. Jadi ada orang yang nggak ngerti partai. siapa itu yang ngomong Gerung atau siapa itu yang ngomong. Dia bilang siapa Ganjar disabet oleh siapa si apa Megawati disabet jadi kecewa Jokowi. Oh iya direbut. Oh iya direbut. Coba si Gerung atau siapa ini coba tanya dulu pengurus PAC Palmerai ini. Ada yang model begituan. Nggak ada itu. Di disabet di apa nggak ada bahan tertawaan gitu loh. Dan itu bukan tidak mungkin kerja. Terjadi. Nggak akan ada itu cerita itu disabet gitu loh. Ditarik. Orang itu sampai tiga-tiga orang sama-sama satu partai sama-sama satu rumah sama-sama satu ini. Tapi pernah beda pendapat juga loh Bang. Pernah beda pendapat juga loh. Soal timnas Israel itu kan tidak pendapat Setelah itu sama aja di paspor kita sampai sekarang masih tempel loh. Tidak boleh Israel sampai paspor kita. jadi kalau wartawan senior bisa bukan paspor jadi nggak bener ya Cokowi lebih contoh ke Prabowo dibanding dukung ganjar. Iya dia kasih angin dia kasih apa tapi dampaknya langsung ke elektibilitas bagus jadi berkurangan kanis. Kok gini loh. Oh iya iya. Gini loh. Wai si. Pemain pemain. Apa itu lah ya Bang? Istri apa Bang? Q. Q. Banditang. 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 Terbukti tadi kan soal Prabowo aja langsung ditanya ditanggap. Iya memang betul. Artinya mengempana punya akses. Akses langsung. Kita bertanya ini pernah nggak curhat-curhat itu Pak Jokowi susah ini pede perjuangan ini ibu ini susah karena dia udah tahu karena beliau udah tahu ini aja satu pelajaran pertama dia waktu 2015 2014 dia udah presiden 2015 raker nas seperti ini di Surabaya presiden aja loh nggak dikasih kewesempatan ngomong nggak ada pidato nggak ada ini kayak di pelunco gitu loh ya kan itu biasa aja dia paham dia ngerti dia ini dan itu biasa saja dia biasa aja dia nggak ke pengaruh waktu aku aja pancing-pancing dia biasa aja dia nggak tersinggung ketika nggak dikasih volume kalau menurut aku tersinggung menurut aku kalau Pak Pak dalam presiden Jokowi pasti tersinggung ya Mas kok sampai tega nggak apa-apa kok biarin aja itu itu persiwa yang betul-betul terjadi jadi dia udah lalui lah yang ini dan kemudian dia kan sama dengan Ganjar waktu dia jadi gubernur menjala gubernur dia posisi dia wakil ketua DPD Jawa Tengah Jokowi waktu itu ketua DPD Sumatera Utara ketemu lagi adekat kursi kumap nih di apa di ancol apa di ancol apa itu apa ulang tahun tidak arkan 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 dia wakil ketua DPR apanya DPD gitu loh jadi jadi pemahaman dia terhadap maka orang yang tidak mengerti PDI dipikir yang tidak tahu mengenai PDI dipikir wah ada persaingan antara mereka harmonis dan dan terus terang aja orang nggak tahu juga banyak nggak tahu bagaimana saling menghormati saling menghargai diantara mereka berdua ini aku nggak berteori-teori konkret aja konkret 2021 Jokowi sudah punya rencana punya niat Ganjar 2021 dia ngomong ke saya Ganjar yang calon presiden dia berhasil dalam perjalanan panjang meyakinkan Mega itu menjadi pilihan gol nah yang saya mau gambarkan waktu itu dan juga saya kasih tahu ke Jokowi Jokowi itu lima kali menang solo dua kali dua kali gubernur presiden orang yang menang punya reputasi dibuktikan sudah pernah dia jadi pemenang pasti didengar oleh orang yang kalah yang kalah itu siapa? Mega kalau Mega kan udah pernah kalah kalah dia lawan Gus Dur kalah dia lawan dua kali jadi tahu diri Mega dia menang lo enggak ini enggak bacanya enggak usah mengadada Mega itu tahu diri aku karena si kawanku ini menang ya aku dengar lo omongan dia gitu loh jadi simbiosis antara mereka apa itu mesineri kimiawi mereka itu berjalan bagus jadi artinya sebenarnya mereka memang enggak terlalu menginginkan kan jaratnya gimana? bagaimana? awalnya mereka enggak terlalu enggak ada soal menginginkan atau tidak menginginkan dia juga nyoba juga apa juga gitu loh Mega kan bagaimanapun hati kecilnya kan kalau bisa lah Puan ini tapi kemudian kan dicoba-coba itu ada Dewan Kolonel ya kan malah dapat peringatan dari Mega marah Mega Dewan Kolonel itu? salah satu anggota Dewan Kolonel itu cerita ke saya aduh aku dapat surat peringatan dari ibu oh iya yang enggak tahu nih dianggap indisipliner gitu loh artinya itu bentuk bentuk pembelaan Mega kepada Jokowi dan Ganjar atau gimana? bukan jangan campuri ruang itu gitu loh ruang itu ruang dia oke itu aja jangan kau bikin desa-desa aku pakai Dewan Kolonel gitu loh tapi nih Bang Panen ini kan apa dikenal dekat nih sama Jokowi kalau menurut Bang Panen ini sebenarnya nih Jokowi ini lagi main apa nih Bang? dia endorse Ganjar juga endorse kayak Prabowo juga dorong Sandi juga dorong ET juga Air Langga juga lagi poco-poco danca-dansa sebenarnya apa yang sedang tapi secara fakta dan alami ya bedalah mau didorong-dorong ini kan lain partai kita gitu loh si kawan ini kan satu partai oke yang kadarnya bedalah kualitas dan apa efeknya beda beda dong ya kenapa Jokowi harus apa main dengan banyak kaki seperti itu kesan-kesan yang orang ini senang juga dimainin kok ini kan jangan jangan kembali itu gak fair itu sama Jokowi gitu loh orang ini senang juga orang-orang ini yang minta dimainkan senang juga mereka memang minta ya coba lihat perhatikan waktu ulang tahun partai-partai itu kasih kata sambutan Jokowi itu botol-botol powerful dan saya enak jidat dia ngomong ya ayo kolkar mana kok gak pake wajah kuning wah ini apa katanya ini sekarang batu barahnya naik oh ini apa saya enak jidat dia dia bacain semua nah Prabowo aku udah dua kali kalah nah ini kelirahmu ya wah surga kan loh gak ini dan itu emang gaya khasnya Jokowi Jokowi jadi kesan-kesan kayak kasih agin surga gitu ya loh iya dan itu betul refleksi daripada keramat-aman kebaikan keapaan dia ya tinggal terjemahkan bang menurut bang banda masuk akal gak ini banyak yang bilang Jokowi ini ingin menggabungkan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar jadi itu kata dia itu yang paling aman buat dia kaitannya dengan memastikan IKN aman dan kedua menggabungkan koalisi PDIP dengan geriblah gitu dan akan aman itu masuk akal gak bang artinya jadi-jadi gini ya ada pemahaman supaya aman supaya bang apa dia nanti kalau sudah gak berjabat dia ya bang gak ada apa dia khawatir kepada keamalan gak ada IKN ya bang takutnya gak dilanjut loh IKN itu ada undang-undang kok oh udah pasti dikawang undang-undang menyatakan itu kok setuju gak undang-undang sudah ada undang-undang IKN akibatnya apa presiden itu mengangkat sumpah melaksanakan segala undang-undang iya gitu sejujur-jujurnya seluruh-seluruh itu kan sumpah jabatannya kalau gitu kenapa harus keluar kata cawe-cawe kalau semua udah aman semoga ada undang-undang bunga-bunga permainan biar rame-rame dikit gitu ya goreng-goreng cawe-cawe bunga-bunga jadi gak ada sesuatu kalau menurut aku gak ada sesuatu kemuliaan menjadi ini dia intervensi dia apa dia gak sampai ke situ lah apa yang paling ditakutkan jokowi kalau pergantian presiden kalau bang pandang melihat gak ada yang ditakutkannya kalau saya hak kul yakin gak ada kenapa karena dia tidak ada ada guilty feeling tidak ada punya rasa apa dia orang yang ketakutan itu kalau punya masa lalu yang tidak bisa dipertanggung jawabkan atau ada bayang-bayang apa takut dia dia takut apa dia gak ada sesuatu yang jadi gini ya ada orang bilang lemdak kemudian apa begini SBY satu tahun lagi mau selesai dia undang ke CKS gak pada orang mau datang ya ya perayu pangesu lah si Antoni Salim lah itu gak pernah terjadi sama Cokowi mana pernah diundangnya ke Bogor itu cokong-cokong itu segala macam gitu mau pakai ukuran apa sama Cokowi gitu loh gak pas gak fair gitu loh ada yang bilang gini bang kemunculan Ganjar Pranowo itu ya ini ini kan ada beberapa media yang sudah menulis itu beberapa pengamat ya karena sebetulnya kan Cokowi merasa Ganjar ini kan yang endorse dia dari awal sebelum internal PDP menyebut-nyebut bahkan nama puan kan bang ya kan nah tapi giliran situasi kepepet karena surveinya katanya turun gara-gara menolak Israel kemudian tiba-tiba diumumkan lah Ganjar Pranowo itu yang katanya mendadak Jokowi lagi di Solo baru datang baru datang itu bahkan yang tadinya katanya Juni tiba-tiba dimajukan karena satu-satunya bisa mempertahankan rektabilitasnya PD Perjuangan adalah dimunculkan nama Ganjar artinya kan ya betul bahwa di awal dalam perencanaan Jokowi punya opsi sendiri Megawati dan PD Perjuangan punya opsi sendiri makanya Ganjar ini ibaratnya ya sudah direbut dari itulah kemudian muncul itu bang jadi istilah buat tadi tiba-tiba gak ada itu dan kemudian tanggal 21 itu hari Kartini hari yang bersejarah dan kemudian pintarnya diakulian Mega dipilihnya tanggal 21 itu orang pada habis itu mudik topik pembicaraan Presiden sudah putus tidak ada tegak-tegi lagi PD itu siapa ya Puan apa Ganjar Puan itu Ganjar mereka pulang ke Purwakarto sudah tahu ke Banyu Mas oh Ganjar toh perbalikannya mereka Ganjar toh jago dia akhirnya di semua di semua kampung halaman ngobrol itu semua baru lagi pulang pada suasana lebaran lagi mudik itu gak ada lagi tegak-tegak apa sih yang dipilih kok gak putus-putus sih kok susah banget jadi soal momentum aja sebagainya momentum tapi kenapa ya Ganjar setelah dideklarasikan pakai peci itu kayak tertekan gitu ini 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 wartawan melihat begitu jadi beda kalau dulu sebelum diumum kan kemana-mana juga gincah sutradara minta begini yang biasa jadi sutradara tahu ini jangan-jangan 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 lawannya bilang ngepe kau mainkan dulu install dulu bukan pemain-pemain tahu caranya pemain-main sutradara orang terharu gitu ini ada kesan yang dimunculkan ini kesan yang dimunculkan kalau Jokowi itu seperti Ngebi sama Anis itu bener gak sih gak suka sama Anis Pak Suedan itu bener gak sih sebenarnya sebenarnya kalau jujur ya sebenarnya dia yang menjauh dari Prabowo gue ingat dulu waktu awal-awal dia jadi menteri dia lebih banyak di kamarnya JK Anis Anis sama Sudirman Said daripada di tempatnya Jokowi oke dan aku itu heran itu waktu itu bahkan saya tanya itu sama siapa sama Jokowi itu kok menteri-menterinya mas suka ngumpul-ngumpul disana aku hampir tiap hari kesana di ruangnya JK iya itu dan rupanya dia juga tahu itu apa kata Pak Jokowi tau apa kata Pak Jokowi bang ah gak lama lagi kok itu bener bulan depannya game gak lama lagi itu tapi gak gak menjelaskan apa penyebabnya mencopotok itu apa yang kira-kira sekarang bisa kita tarik garis oh ini mungkin yang membuat Jokowi ya begini ya kita juga harus tahu siapa sih yang mengusulkan Anis siapa sih yang mengusulkan Sudirman siapa yang mengusulkan ini siapa yang mengusulkan ini itu kan sudah terjadi proses ya kan ya sama itu saya kasih contoh yang dari PDI perjuangan sendiri namanya Cahaya Kumolo oh iya betul Cahaya Kumolo ini tercatat di memorinya Jokowi orang yang gak setuju dengan dia oke gitu dan di waktu itu sekjen posisi strategis iya iya tapi oleh Mega diusulkan dia jadi mendagri diterima Jokowi tapi apa yang terjadi 5 tahun gak diomongin Jokowi gak diajak bicara gak diajak bicara aku tanya sama Cahaya terus Cahaya cerita sama saya dia hanya dua kali bang ngomong sama aku waktu sidang ratas sambil berdiri 5 menit kemudian sekali lagi waktu ada KTP kececer di jalan ribut dulu soal KTP telepon itu aja ke daerah gak pernah sama aku bilang kenapa kau gak berhenti ada harga diri dong saya aku bilang oh gak ada sama ibu alah kau senang nge-nge-nge-nge-nya gue jadi agak boleh dibilang pendendam nah bicara soal pendendam ini ada yang bilang Jokowi ini piang keretakannya karena sering disebut petugas partai di muka umum ini saya itu alami langsung saya ini 8 tahun ketua DPD partai di Sumatera Utara di samping saya 5 tahun DPP Megawati itu berkali-kali ngomong kita ini petugas partai aku juga petugas partai gitu loh jadi bahasa petugas partai di kita itu sudah hal yang biasa satu kemudian juga dia katakan pada aku ketua DPP itu wilayahku Sabang Merauke kau ketua DPD Sumatera Utara wilayah Sumatera Utara sebenarnya sama kita luas tanggung jawab kita aja yang beda sama dengan DPD DPC kemudian PAC bedanya kan ketua umum bisa mecat orang loh gak artinya maksudnya kalau wilayah pekerjaannya itu gitu loh autoritas salah otoritas itu dan kemudian juga karena begini ya saya mohon maaf dalam partai-partai lain ya kita itu ada deklarasi ada 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 apa itu gimna ada semacam satu anggaran dasar anggaran rumah tangga ada kemudian kode etik ada kemudian sumpah apa segala terhadap partai itu satu hal yang betul-betul menjadi sumber daripada kekuatan artinya Megawati menjadi punya hak prerogatif menentukan presiden bukan maunya Megawati keputusan kongres kalau kemudian keputusan kongres memerintahkan DPP bikin apa keputusan rapat kerja daerah memerintahkan DPD apa mereka itu adalah petugas-petugas partai jadi orang yang gak ngerti yang biasa berurusan dengan Hansip Jongos petugas apa petugas kemisiran menganggap itu nah orang PDI kagak ada satu pride kebanggaan gue jadi petugas partai artinya bisa dikatakan sebagai kader PDIP Cokowi sama sekali tidak pernah tersinggung kalau disebut kalau dia sampai ngomong begitu berarti dia baru masih di PDI gak ada bahasa-bahasa itu karena hari ini tadi di jumpa pes bersama berlima itu kan ada Ganjar Pernowo ada Ibu Megawati Pak Jokowi Mbak Puan Mbak Nanan itu atas pertanyaan wartawan Bu Megawati menjelaskan dan menyebutkan bahwa bagaimanapun beliau ini presiden jadi intinya Bu Megawati menegaskan saya gak akan cawe-cawe kayak mengatakan seperti seperti begini seperti meluruskan pandangan orang bahwa Megawati ini selalu mengecilkan fungsi Jokowi selama hampir 10 tahun dengan menyebut petugas partai dengan mengatakan dan sebagainya tadi itu di Rakernas Pertanyaan Jokowi mengatakan bahwa bagaimanapun beliau ini presiden kita harus hormati punya kewenangan jadi pemahaman mula karena orang di luar partai mengatakan itu dengan konotasi mengecilkan kalau sesama partai enggak biasa aja itu enggak ada biasa ada kemudian satu PDI dari Makassar atau kemudian satu PDI dari Papua atau PDI dari Medan wah Oh Ibu ini kecilkan Jokowi tugas partai enggak ada diketahui eh kamu baru masih di partai Bang balik lagi soal apa relasi Jokowi sama Anies tadi kan Bang Pandan menceritakan bahwa selama menjabat jadi menteri itu si Anies nih dan SS sudah lebih suka di ruangannya CK dibanding ruangannya Jokowi dan itu yang membuat akhirnya mereka dekat salah satunya mungkin artinya apakah memang apa kedekatan ini yang menjadi alasan Jokowi ngekat kedekatan antara Anies lebih loyal ke Pak JK kira-kira ketimbang ke Presiden bisa aja dan juga antara gini ya ini cerita JK ke saya mereka juga sangat terbuka sangat belak-belakan antara mereka Jokowi dengan JK ambil contoh waktu pencalonan Gubernur JK cerita ke saya dia ngomong sama Jokowi Mas Jokowi kita berbeda loh saya milih Jokowi bukan Anies bukan Ahok dia ngomong dia cerita ke aku dan ku cek Jokowi betul jadi di antara mereka itu sudah sangat biasa tapi orang yang nggak tahu itu hanya lihat luar-luarnya padahal mereka itu negara-negara yang bukan main tapi kali ini soal Capres Anies seperti dipersulit sama Jokowi Pak JK ngeluh juga susah juga ini kawan satu ini dipersulit enggak lah Pak JK sempat menerbuka Pak JK bilang bahwa ya sebaiknya jangan ikut campur terus kemudian mengkritisi soal utang lah artinya menuansakan seperti sudah memberikan manubur politik menyerang Jokowi lah gitu siapa JK di pang kemarin di PKS pidatonya begitu nah artinya ini apa karena sudah saling berkawan terus kemudian ya sudah lah kita ada di kubu yang berbeda atau memang melihat wah ini kawat juga ini gerakannya Pak Jokowi ini untuk menekan kelompok Anies dan koalisi perubahan sehingga Pak JK harus turun gunung gitu statement sebenarnya kalau jujur JK JK juga mengerasakan mengetahui bagaimana penghargaan Jokowi terhadap dia dengan sikap dia milik Anies oh mempersilahkan gitu ya iya itu 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 bukan main gitu loh artinya disitu kuliah gentleman mereka berdua saling ini gitu loh nah kalau kemudian pemahaman ya ini soal grammar ini satu Makassar satu Solo itu loh iya kan cawe-cawe cawe-cawe gitu loh ini grammarnya ya kan ya karena ya kayak Didi Rahbini terus kemudian Abdillah Toha itu kan kalimatnya langsung mengerucut cawe-cawe bahkan Didi Rahbini eksim lagi sadis menganalogikan gak salah cerhukum tapi etika ibarat meludah di ruang pesta artinya dan terakhir Pak Abdillah Toha malah bilang begini ini menjegal demokrasi kenapa karena menjegal Anies jadi dia berani menyimpulkan itu ya itulah sedihnya kita kasih gitu loh karena gak paham karena gak ngerti ya itulah kesimpulannya padahal hakikatnya gak ada menjegal itu gak ada gak ada dan itu bukan prototipnya siapa Pak Jokowi gak ada dan juga dia gak punya satu hal yang urgent untuk kemudian dia jegal-jegal gitu loh jadi bukan apa-apa saya kasihan juga lihat Jokowi dipocok-pocokin begitu dengan pemahaman yang gak ini yang ngaur gitu loh ya sama itu dicuri ditari direbut ganjar sehingga berselisih mereka sekarang ganjar ditarik oleh apa mega ini kan gede gak sesama kader PDIP tarik-tarikan gitu iya gede gak orang itu warganya PDI kadernya PDI apa yang kira-kira Bang Panda bisa jelasin ke kami ini junior-junior ini ini kan 8 bulan lagi bang kita ini kadang-kadang dikagetkan dengan cawe-cawe lah besok ketemu inilah direlawan Pak Jokowi nyebut-nyebut lah muji-muji tiba-tiba Prabowo lah si A, si B ini kaget-kaget ini gimana ini Jokowi Bang Panda satu yang paling rasanya diantara sian orang yang bisa ketemu Jokowi tanpa lewat protokol kayaknya mas, dimana mas bisa ketemu kira-kira ini apa yang terjadi sampai gak sampai begitu ini dipertontonkan betul gitu kayak kayak diangkat-angkat ini kabungin sama Jokowi bayangin sampai anaknya disuruh nyendokin nasi ini gimana Pak begini ya kita belajar apa yang sedang dipertontonkan kita belajar dari sejarah dulu kalau ada lawan-lawan politik dari Soeharto dia itu punya tukang pukul menyelesaikan itu ada Sudomo Laksamana ada Beni Murdani ada Beni Murdani ada Yoga Sugama ada Ali Murtopo sebelumnya ada Jenderal Sumitro itulah tukang pukulnya yang mengajar lawan yang tidak senang sama dia Jokowi tidak punya LBP bukan tukang pukul ya enggak juga menyamakan lah dengan itu maksudnya LBP pun sebenarnya dengar dulu dia juga saya pikir juga tahu diri dia LBP itu secaranya kan tidak masuk dalam kabinet iya kan dia tidak disetujui oleh Surya Palo ini cerita Jokowi ke saya tidak disetujui JK tidak disetujui Ibu Ibu gitu loh minta tolonglah dia ke saya Lut supaya saya ngomong ke Presiden mempertanyakan itu dan meyakinkan Presiden biar dia masuk jadi beda beda jadi bukan itu artinya dia ngurus-ngurus yang ini aja sudah bagus gitu artinya nah kembali yang mau saya ceritakan itu bahwa lawan-lawan politik daripada Jokowi atau menempatkan diri sebagai lawan politiknya itu juga berjatuhan berjatuhan artinya kalau saya lihat dari karakter kepribadian dia yang kuat ya itu kemudian juga karya-karya kerja dia membuat dibawa dia tinggi jadi saya pikir apa ya artinya tidak mengherankan bahwa dia dengan mudah mengapakan lawan-lawan politiknya dan tidak juga mengherankan kalau seperti saya katakan tadi banyak ketua-ketua partai terserah Bapak Bapak setuju apa tidak terserah ini ya terserah ini itu gitu loh tapi saya pikir ya Presiden yang ini punya karakter yang kuat gitu loh leadership yang kuat kepribadian yang kuat tidak korupsi ya kan tidak KKN dalam arti kata saudara-saudara pejabat ini pejabat itu pejabat ini enggak gitu loh jadi Indonesia ini bersyukur punya Presiden seperti ini gitu loh ini anugerah kepada bangsa ini gitu loh jadi diperpanjang gimana enggak dong yang memperpanjang itu sudah ada pembagian kerja gajar dari awal juga enggak ini loh dia sendiri cerita ke aku dia enggak setuju diperpanjang megawati lebih tegas lagi enggak ada itu tapi dipakailah itu jadi isu-isu ya kalau politiku-politik setanggung yang menangkap setengah-setengah ya kan dibikin isu lah biar menarik kayak gitu loh jadi kalau orang yang memahami ketawain gitu loh tapi kan dulu itu yang ngomong ketemu partai yang ngomong yang ngomong ketemu menggolkar air langga wacana kepanjangan karena aslinya kan kepotong covid 2 tahun enggak bisa kerja efektif akhirnya tambah 2 tahun ya bisa saja tapi tidak dari Jokowi tidak dari megawati gitu loh boleh-boleh aja mereka karena hilang kepercayaan diri ya kan ya kan kemanal gandulan ini ya bisa saja gitu loh tapi tidak dari mega tidak dari ini gitu loh jadi kalau menurut Bang Panda ini meskipun Jokowi ini kelihatannya agak manuver ke kanu kegeri itu tetap ganjar ya pada akhirnya artinya tetap tegak lurus dengan BD Perjuangan bukan tetap ganjar bukan pertanyaan lagi itu 100% ganjar royalitasnya kepada partai tinggi gitu loh dan saya pikir juga prototipe orang seperti Jokowi ini bukan prototipe pengkhianat bukan prototipe yang bangsa tidak lari daripada tanggung jawab ya kan apa lebih karena Pak Jokowi merasa karir politiknya mulai dari Wali Kota Solo itu benar-benar dari PDI Perjuangan artinya lahir dari rahimnya PDI Perjuangan atau memang selama 10 tahun hampir 10 tahun jadi presiden ini banyak di backup oleh PDI Perjuangan dalam banyak-banyak kasus yang berat atau memang Jokowi ini melihat ya gak ada pilihan lain selain PDI Perjuangan yang pasti akan dia percaya karena sekarang kan bacaannya kan ada yang dibilang nanti akan jadi Ketua Umum Gerindra lah kalau Prabowo jadi presiden ini kan ya goreng-goreng juga Pak iya-iya ya maksudnya akal lah kalau orang gak ngerti orang gak tahu atau pengetahuan yang setengah-setengah maksudnya akal lah radio sakit hati kemudian dicuei oleh mereka maka ini aduh ketawa terpingkel-pingkel aku baca itu ada majalah lagi mengenali ya ampun gobloknya gak tahu apa realita gak mengenali satu karakter mengenali satu apa culture yang baru dalam perpolitikan dan kemudian tidak punya gambaran inside story partai itu sebenarnya gimana orang yang ngerti partai pengurus ranting PD Perjuangan pasti ketawa terpingkel-pingkel baca majalah itu kemudian apalagi apa lagi mengatakan bahwa Ganjar dirapas direbut dari itu pengurus anak cabang tingkat kecamatan itu kata-kata itu lo iya partai apa lah ini yang dimaksudnya ini gitu loh dan gak mungkin dan gak gak ada apa itu logika gak ada apa itu bahasa itu grammar-nya itu atau apanya itu gak ada bang tanpa bermaksud apa meragukan ya kapasitas Jokowi misalnya tapi strategi Jokowi gaya Jokowi berpolitik Jokowi yang tadi bang apa pasti tahu di awal dianggap tukang sadu ini ini kan canggih betul bang ini kan sampai ketum-ketum partai ini sampai nyerahin leher itu siapa sebenarnya bang pembisiknya Jokowi ini yang kita undang sekarang ini gak ada pembisik gak ada zaman gusur ada istilahnya kiss ke istana sendiri-sendiri gak gak gimana bang ya palingnya gini abang kan interaksi Pak Jokowi kalau diskusi itu gimana kalau saya jujur ya kelihatan itu ada banyak buktinya bahwa ini bukan saya so religious itu Tuhan itu banyak nolong dia Pak Jokowi nih iya ambil contoh ingat dulu dia ngepakai payung hujan waktu 212 di depan istana ingat ya Gatot mengatakan jangan kesana Bapak Presiden tidak aman Tito Kapolri mengatakan jangan kesana Bapak Presiden tetapi dia berniat tetap mau kesana gitu loh gimana apa yang terjadi Menteri Agama Lukman terlambat Hakim eh Menteri Agama kita datang gimana pendapatnya aku boleh kesana enggak oh boleh Pak apa alasanmu mereka itu anti Ahok bukan Bapak ayo Menteri Agama bila kita ayo-ayo dia anulir itu kasat Panglima sama Kapolri dia anulir kalau cerita Lukman aku bencinya siapa lihat dia Tito sama Gatot kok mau dimakan dia gitu dia enggak tahu ada rapat sebelumnya melarang tiba-tiba datang dia itu the hands of God saya bilang ke Jokowi saya melihat kasat mata bagaimana Tuhan menolong apa kata Pak Jokowi kalau ketawa dia dan itu aku enggak berteori fakta Gatot bilang no berdasarkan laporan intelijensia Tito bilang no terus gimana nunggu dia terus eh Lukman datang terlambat terlambat dia karena datang enggak bisa tinggalkan jadi dan membalikan keadaan narasi sama itu begini ya siapa sangka ada pandemi siapa sangka ada COVID 3-4 bulan sebelumnya itu begabung sama Prabowo kebong sama apa coba bayangkan itu tidak terjadi bagaimana pecahnya bangsa ini rapuhnya bagaimana rapuhnya dihantam sama COVID sama sini udah baikkan itu aku melihat terus banyak tangan Tuhan menolong dia jadi kalau siapa pembisiknya siapa pernah siapa ya bukan pembisik lah kawan diskusi yang ya dengan dulu the hands of God dari tangan Tuhan itu banyak mengapa dia bang kita kembali lagi ke cawe-cawe bang ini ini kan soal cawapres ini kan banyak pertanyaan sekarang orang bilang udahlah tinggal liga cawapres sekarang ini Pak Jokowi kira-kira akan full cawe-cawe enggak soal cawapres kalau kita masuk skenario bahwa Jokowi bekerja untuk PD Perjuangan ya pasti dong ikut dia mikirkan kira-kira yang muncul sekarang ini itu masuk enggak itu Pak Jokowi last minute pokoknya sudah ada nama tapi dia simpan dulu atau yang sekarang disebut-sebut cawapres jangan-jangan jadi cawapres mungkin enggak Pak Jokowi itu kesana jadi gini kalau saya lihat ya pasti sudah menjadi pergumulan dia itu dengan mereka siapa cawapres oh sudah ya saya pikir jadi informasinya straight times itu enggak benar juga kalau enggak tahu Jokowi di APK nama mereka soal cawapres enggak gini ya sangat sayang kemudian orang menganalisa karena tidak punya background tidak punya pengetahuan tidak punya intuisi intuisi jadi ya dangkal orang yang tahu yang berada di dalam memang itu ketawain gitu loh gak masuk di akal gitu loh terus dirampas siap ganjar udah dirampas mereka terus kemudian sakit hati jadi jengang jadi Jokowi jadi Jokowi jadi lari ke Pratawang padugan ceteknya gitu loh di DPR kan di wartawan DPR kan beredar itu dokumen katanya perjanjian antara ganjar sama puan kalau menang nanti kabinetnya menentukan puan itu kemudian dibaca sama istana Pak Jokowi marah itu bagian dari kurang orang yang gak tahu ya memang terpengaruh lah terapa lah yang gak ngerti yang pengetahuannya dangkal agak lukis-lukis maksudnya akal kalau pengalaman Bang Panda kenal dengan Jokowi kan pasti udah tahu nih Jokowi itu orangnya seperti apa sukanya seperti apa kalau melihat karakter Jokowi nih kita tebak-tebak buah manggis nih Bang Panda kira-kira dari sekian namanya Brederman yang paling possible di pilih Jokowi pilihnya Bang Panda masuk ini jangan-jangan gak ada yang masuk yang muncul Cawapres kan ada Erick Thohir ada Sandi kalau aku ngomong sama Jokowi yang pernah lihat sampaikan ke saya siapa calon Wapres dia sebut ada dua Erick Thohir sama Sandiaga oh dia sebut dia sebut ke saya tapi waktu itu masih wacana-wacana gitu loh artinya Erick ini ketua TKN malah kuliah dia pula lagi dibikin ketua panitia perkawinan betul ada signal-signal kalau di Jawa itu udah dianggap orang dekat sekali nah Sandiaga saya gak tahu gimana pertimbangannya cuma Sandiaga ini punya track record pernah bersama Pak Anies Wakil Gubernur kemudian bersama Prabowo itu loh jadi yang diucapkan Jokowi ke saya dua nama itu mas siapa waktu itu konteksnya memang bicara siapa Cawapresnya Ganjar atau waktu muncul dua nama dari Pak Jokowi selesai akhirnya muncul Cawapresnya yang ideal untuk siapa belum tahu ya oke jadi waktu itu udah selesai udah sanggajar gitu loh ini kayaknya ibu gak happy mungkin atau pd gak happy sama Eric tohir katanya kemarin pan nyadolin RT kayaknya gak adil juga loh iya ada banyak faktor lah ini ini kan yang namanya omongan friend friend iya kemudian siap iya iya di sebut nama keluar dari Pak Jokowi wah ini ya enggak dia sebut sama saya menurut dia dia lihat yang dua ini yang potensial gitu loh gak bilang alasannya misalnya karena dia orang ini punya jasa atau apa lebih kepada kalau udah apa ini apa itu apa itu apa itu saya cocok sama sama ban hitam enggak ngomongin begitu lagi udah mau ya udah bukan ini intermedium Pak Jokowi pernah kesiborong-borong jadi hubungannya udah bukan lagi kemakam istri aku itu artinya mau ini mau bilang sama ban hitam ini udah kalau perlu lagi ada konfirmasi begitu sama memahami lah ya memahami banyak set bener loh tanya sama bang panda kira-kira sama cowok pres pilihan Jokowi ya tetapi dia juga dengan sabar dengan tekun juga menunggu atau bernegosiasi dengan nega gitu loh tidak juga dia ini intervensi lancang atau begitu itu tipenya Jokowi dia akan ikut santun sekali apa sekali kadang-kadang terus terang ada nakalku juga lawan aja itu mega itu Pak Jokowi ketau gak? ketau oh bisa aja mas panda berarti ngajarin Jokowi lawan mega mau mega mega tahu lah pahali juga dia bilang panda mau ditinggar panda gitu itu masukkan bukan nasutan masukkan bang panda ke Pak Jokowi untuk nakal-nakal dikit berapa kali dilaksanakan enggak 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 sebelum lebih Pak Mali kita akhir dulu lanturan malam ini ketemu lagi minggu depan terima kasih